Oke halo semuanya ketemu lagi di channel saya Ferry Pratondo Oke di video ini kita akan bahas sedikit tentang PES 2021 ya untuk PS4 Jadi kemarin sempat membingungkan untuk PES 2021 PS4 Sempat beredar kabar bahwa untuk PES 2021 di PS4 nanti akan keluar berbentuk DLC Ya jadi yang sudah punya PES 2020 ini dalam bentuk kaset atau bentuk game digital Itu nggak perlu lagi beli lagi maksud saya nggak perlu lagi beli kasetnya gitu Hanya beli DLC-nya doang atau update-annya aja sudah cukup Tapi ternyata setelah beberapa hari kemarin keluar berita bahwa untuk PES 2021 itu tetap harus beli kasetnya Atau beli game digitalnya di PlayStation Store Jadi bagaimana nasibnya PES 2020 yang sudah kita punya bang Yang sudah punya PES 2020 itu sudah nggak bisa terpakai lagi Meskipun itu dalam bentuk kaset atau digital Jadi wajib kalian harus beli PES 2021 ya Nah di PES 2021 ini sepertinya Konami tidak banyak meningkatkan gameplay atau grafis ya Karena yang ditawarkan oleh Konami di PES 2021 ini hanya season update Jadi update-nya aja Jadi seperti jersey-nya, tim-nya, pemain-nya itu yang diupdate Maka seperti gameplay atau grafisnya sepertinya nggak jauh beda dengan PES 2020 Ya, dan Konami akan lebih fokus untuk PES 5 Maka kalau kalian ingin ada penampilan lebih bagus ya untuk PES 2021-nya Dari gameplay-nya, dari grafisnya itu maka kalian harus wajib beli PES 5 Karena itu nanti tampilannya akan beda banget dengan PES 4 Nah itu, jadi ya kalian kudutuku PES 5 Untuk yang PES 2021 ini ada beberapa tambahan Ya seperti Euro, yang kemarin sebetulnya sudah ada sih Euro 2020-nya Cuma yang nantinya ini akan di lebih update lagi dari sebelumnya gitu Dan juga ada kabar bagus Jadi tim favorit saya yaitu AIS Roma Itu sekarang menjadi ofisial resmi untuk PES, untuk Konami Jadi nanti di PES 2021, klub AIS Roma itu sudah ofisial resminya Nah, tapi di FIFA, FIFA 2021 AIS Roma sudah tidak ada lagi Nanti namanya berubah menjadi Roma FC Ya, tidak masalah lah, aku juga tidak pernah main FIFA sih Jadi itu penggemar AIS Roma yang di FIFA, maka kalian tidak akan bisa menikmati AIS Roma lagi Jadi kalau kalian ingin memainkan AIS Roma secara resmi ada di PES Atau di keluaran Konami Nah, seperti itu informasinya Sekali lagi, kalau kalian ingin memainkan PES 2021 Maka kalian wajib beli kasetnya atau game digitalnya Dan rilisnya nanti, keluarnya nanti pada tanggal 15 September Di sekitar 2 minggu lagi Ya, oke terima kasih untuk info singkatnya ini Semoga bermanfaat Kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih